Warga di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Minggu Malam tumpah ruah di jalan desa mengikuti pawai obor dalam rangka menyambut 1 Ramadhan 1443 Hijriah tahun 2022. Sosot jenazah perempuan ditemukan di aliran sungai berantas di wilayah kecamatan Rejo Tangan, Kabupaten Tulum Agung, Jawa Timur, Minggu Malam. Kunafa, Katayef, dan Baklava merupakan menu makanan yang paling dicari warga Cairo Mesir pada bulan Suci Ramadhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi saudara. Di hari kedua puasa, menemani waktu sahur Anda, kompas sahur hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Terima kasih teman-teman untuk laporan Anda di cerita Ramadhan Nusantara hari ini. Tili Rehabel akan melanjutkan kompas sahur selepas jadah dengan informasi mancanegara dan segmen Ramadhan Diaspora. Beberapa di antaranya, warga suriah di Idlib yang masih dikuasai pemberontak menjalani Ramadhan dalam situasi kemiskinan. Yang menarik juga untuk disimak, Kunafa, Katayef, dan Baklava merupakan menu makanan yang paling dicari warga Cairo Mesir pada bulan Suci Ramadhan. Kami segera kembali. Sudara penduduk kota Cairo ramai berbelanja ke toko untuk membeli makanan tradisional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akhiri kompas sahur hari ini 4 April 2022. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda umat Islam di seluruh pelosok tanah air. Semoga niat ibadah puasa kita meraih banyak berkah, rahmat, dan ampunan dari Allah SWT. Amin. Itu harapan bagi mereka ataupun juga Anda saudara yang melaksanakan ibadah Ramadan di tahun ini. Tapi yang juga penting untuk Anda perhatikan adalah tetap patuhi protokol kesehatan di manapun Anda berada. Dan jangan lupa segera mengikuti vaksinasi bagi Anda yang belum menerima vaksin. Baik itu vaksin primer, dosis pertama, dosis kedua, maupun dosis penguat atau booster. Besok kami akan kembali lagi dalam program kompas sahur mulai pada pukul 1.30 waktu Indonesia bagian Barat. Salam sehat untuk kita semua. Saya Tifa Selesa. Dan saya Tili Reabela. Kami pamit undur diri di kompas sahur. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.